Kemajuan timnas senior Indonesia berkembang sangat besar dan layak disejajarkan dengan timnas negara-negara Eropa. Semua ini terjadi berkat Ketua Umum PSSI Bapak R. Tohir beserta jajaran dan seluruh pecinta sepak bola tanah air. Namun ada hal yang menjadi polemik dan menjadi pro-kontra di tengah melesatnya permainan timnas Indonesia yang bisa saja hal ini mengganggu mental konsentrasi timnas dalam menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober ini. Naturalisasi pemain timnas sepak bola menuei pro dan kontra. Meski terbukti mengangkat performa timnas, naturalisasi dianggap cara instan dan berpotensi memperkecil peluang pemain asli Indonesia bermain di level internasional. Rocky Gerung menyatakan bahwa banyaknya pemain naturalisasi merupakan bentuk penipuan pada sensasi dan kesenangan masyarakat. Banyak dukungan terhadap pemain naturalisasi menghilangkan prinsip-prinsip patriotisme. Karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi. Kalau misalnya ada naturalisasi tentu ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme. Ucap Rocky Gerung Lanjut Peter Gonta Berpendapat Apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara? Karena mereka mempunyai dua paspor. Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka. Saya tahu Tulis Peter Gonta Peter Gonta juga menduga para pemain naturalisasi timnas Indonesia tak akan mau membuang tunjangan sosial dari negara asal mereka. Lebih lanjut, seorang calon wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Rano Karno atau yang lebih diskenal dengan nama Bang Dul, memiliki pandangan tersendiri. Rano Karno menegaskan bahwa dirinya hingga kini mendukung persatuan sepak bola seluruh Indonesia untuk menarik pemain keturunan Indonesia dalam timnas. Hanya saja menurut Rano, perlu ada mekanisme yang diperhatikan. Proses naturalisasi itu harus ada mekanismenya, tidak harus langsung diterima, kata Rano Karno. Saya lebih akan membuat pembinaan anak-anak lebih bagus dari sekarang, karena bagaimana mungkin kita bisa mendapat hasil baik tanpa menanam dari kecil. Itu filosofi ujar Rano Karno. Pertanyaannya buat kita, para pecinta sepak bola, para pecinta timnas Indonesia, apakah kita setuju proses naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI? Atau kita lebih mendukung apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung, Peter Gonta, dan Rano Karno, yang dimana mereka mungkin tidak mengerti sepak bola era sekarang? Tulis komen di bawah ini.